Intro Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan! Festival Lampian Waisak 2023 kembali hadir dengan mempersiapkan hingga 2000 lampion yang siap dilepas di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Ketua Panitia Festival Lampian Waisak Nasional Borobudur 2023, Fatmawati SE, mengatakan bahwa Festival Lampian Waisak merupakan acara yang sangat ditunggu-tunggu setiap tahunnya oleh masyarakat dan sudah menjadi ikon Waisak Nasional di Candi Agung Borobudur. Setiap tahunnya masyarakat dari seluruh Indonesia dan mancanegara, baik umat buddhisme maupun sebagai turis, hadir ke Candi Agung Borobudur untuk turut ikut acara atau menyaksikan pelepasan Lampian yang merupakan simbol penerangan, kedamaian batin, ketenangan, kebahagiaan, dan tercapainya harapan, doa dan cita-cita yang baik serta impian peserta yang ditulis khusus pada stiker yang dapat diterbangkan bersama Lampionnya. Seiring berjalannya waktu, minat masyarakat pun terus meningkat, sehingga pada akhirnya tahun ini akan menerbangkan sebanyak 2.567 Lampion. Bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam Festival Lampion Waisak 2023, dapat mendaftarkan diri dan berdana sebesar Rp300.000 berlaku untuk satu peserta. Terdapat 2 sesi dalam acara ini yaitu sesi 17.30-19 waktu Indonesia Bagian Barat dan sesi 2.20-21.30 waktu Indonesia Bagian Barat. Peserta dihimbau untuk datang sesuai dengan sesi yang dipilih, dikarenakan tiket hanya berlaku untuk sesi tersebut. Adapun kesalahan yang dilakukan oleh peserta, tiket yang sudah diberi tidak dapat dikembalikan. Sistem pelepasan setiap Lampion akan dilakukan oleh 4 peserta yang memiliki tiket dengan dibantu oleh panitia. Para peserta juga dipersilakan untuk mendokumentasikan setiap rangkaian acara, serta mengikuti lomba foto dan video Festival Lampion Waisak 2023 dengan hadiah logam mulia untuk 20 pemenang. Festival Lampion Waisak 2023 adalah bagian dari acara Waisak Nasional yang setiap tahunnya diadakan untuk memperingati dan merayakan 3 periswa penting guru agung Sang Buddha. Tim Eljen Media, laporkan. Terima kasih telah menonton!